Apa yang dibutuhkan dalam proses pembuatan POC? Yang pertama adalah urin dari ternak. Sebenarnya semua urin bisa kita olah menjadi POC dengan satu prinsip. Urin yang ada kita tambahkan 2% gula atau kita bisa tambahkan dengan karbohidrat. Setelah itu yang paling penting kita berikan oksidasi. Oksidasi seperti ini. Jadi kita memberikan oksigen di dalam prosesnya sehingga terjadi proses pembakaran. Apakah yang dihasilkan dari proses oksidasi seperti ini? Dia akan menghasilkan amonia yang lebih tinggi. Dan ketika amonia ditambah gula akan menghasilkan protein. Protein inilah yang sangat bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Termasuk tanaman, ikan, bahkan sayuran dan semua ternak sekalipun sebenarnya bisa. Tetapi ada satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Ternak tidak boleh dengan ternak. Artinya seperti kambing kita tidak bisa memanfaatkan urin kambing untuk kambing. Kita bisa membantu mungkin dengan menggunakan urin kelinci atau urin sapi. Tetapi untuk urin kambing tidak boleh untuk kambing. Urin kambing bisa untuk ayam, bisa untuk tanaman, bisa untuk ikan. Tapi rekomendasi saya adalah kalau bisa kita menggunakan urin untuk tanaman dan ikan. Prosesnya yang kita perlukan adalah selama minimal 3 hari sampai 5 hari. Jadi sampai berbau apa? Sampai berbau asam dan berbuih. Ketika dia berbuih berarti kandungan mikroorganisme di dalam POC sangat tinggi sekali.